5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel edukasi pendidikan di channel youtube Kak Citrani Nah adik-adik hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih Kita belajar di mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima tentang sumber energi Jadi adik-adik yang belum melihat video pembelajaran sebelumnya Kalian bisa lihat dulu ya video pembelajaran sebelumnya Supaya kalian bisa mengerti dan memahami secara keseluruhan Mari kita belajar dengan penuh semangat Kamu akan menyanyikan lagu menanam jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang lagu menanam jagung Kalian harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada Setiap kelompok bisa tampil secara berkeliran Nah adik-adik kalian di kelas bisa membentuk kelompok Lalu kalian bisa menyanyikan lagu ini secara berkeliran Saat menyanyikan lagu ini perhatikan juga tentang tempo Ketukannya dan tinggi rendahnya nada dalam setiap lagu atau syair yang ada Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam dari laut Salah satunya adalah ikan Taukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah adik-adik pada waktu kita pergi ke laut nih Biasanya kita akan melihat banyak sekali ikan yang dijemur Nah adik-adik ikan yang dijemur itu akan dikeringkan Nah untuk mengeringkannya itu menggunakan sumber energi apa ya? Yuk kita pelajari bersama Sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah yuk menurut adik-adik sumber energi apa? Ya betul sekali sumber energi dari panas matahari Tentunya kalian masih ingat bahwa matahari itu adalah sumber energi penghasil panas dan penghasil cahaya terbesar di bumi ini Jadi dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengeringkan ikan Energi matahari Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya yang keduanya dapat langsung kita manfaatkan Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari Sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu Energi matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan Energi matahari juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatif Untuk mobil dan pemanas air di rumah dengan memanfaatkan sel surya Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang energi matahari yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi Baik untuk manusia, untuk tumbuhan, bahkan untuk hewan sekalipun Jadi energi matahari ini sangat besar manfaatnya dan tidak akan pernah habis Taukah kamu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya Salah satu contohnya adalah kota Banyuwangi adik-adik Panjang garis pantai kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km Jadi kota Banyuwangi ini terletak di pinggiran pantai adik-adik Dengan potensi besarnya Banyuwangi ini konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagan siap-iapi Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia Banyak perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya yang ada di Banyuwangi ini Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor ikan hingga ke 18 negara Wow istimewa ya adik-adik ya Sistem pengalengan sudah cukup maju Ditambah lagi industri besar di pelabuhan muncar Banyuwangi terus berkembang Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten Yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 Dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 Dan pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan ikan lemuru Dalam bidang perikanan Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja Mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri perumahan Nah bacaan ini bersumber dari industri.business.com Nah adik-adik dari Kabupaten Banyuwangi ini kita jadi tahu Bahwa letak suatu daerah itu sangat berpengaruh pada kondisi Perekonomian dari wilayah tersebut Banyuwangi ini terletak di garis pantai Jadi dekat sekali dengan pantai Sehingga mata pencaharian penduduknya itu sebagian besar adalah nelayan Dan disitu banyak sekali ikan yang ditangkap Lalu banyak industri-industri atau pabrik-pabrik yang bermunculan Tentang industri perikanan ini Sehingga banyak menyerap tenaga kerja Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut Kita bisa jelaskan ya adik-adik Jadi karena Banyuwangi ini terletak di daerah pinggiran pantai Yang sumber daya alamnya itu berupa hasil laut Sehingga penduduk yang ada di Banyuwangi ini kebanyakan adalah nelayan Yang mencari ikan ya adik-adik untuk mereka bisa jual Untuk mereka bisa mencukupi ekonomi mereka Jadi sumber daya alam ini sangat berpengaruh dengan letak geografi suatu wilayah Contohnya kalau nanti ada wilayah yang berada di dataran tinggi Nah biasanya orang di dataran tinggi itu perkebunan Nah disitu pasti akan sumber daya alamnya juga tentang perkebunan juga Lalu mereka bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan sumber daya alam yang ada Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi Tentu ada kaitannya adik-adik Karena sumber daya alam inilah yang memenuhi kehidupan masyarakat Banyuwangi Yaitu dari sumber daya ikannya ya Yang banyak sampai mereka bisa mengekspor ke 18 negara Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Nah adik-adik bisa sebutkan nih Bagaimana sih dengan tempat tinggal kalian? Apa saja sih sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Nah coba adik-adik bisa jelaskan sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang kelima Tugas adik-adik adalah mencari tahu apa saja sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing Lalu kalian tuliskan juga apa sih pengaruhnya bagi kehidupan di masyarakat sekitar Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih